assalamualaikum dan salam sejahtera semua selamat datang ke channel saya mau hazi oke jadi bagi yang belum subscribe channel saya jangan lupa tekan button subscribe oke untuk episode kali ini saya akan buat satu player review saya akan buat player review card what if yuri bercice so yang card what if ni actually promotion dia sudah habis sekarang ini tengah promo card food birthday so actually kira saya buat review ini agak kelewat juga lah tapi review yang saya buat ini adalah card yang telahpun di upgrade sebelum ini dia 87 so setelah di upgrade dia jadi 89 oke ini adalah card basic yuri so dekat sini kita tengok dia punya pass adalah 92 so dia punya driving lah adalah 85 which is quite decent juga untuk left back shooting 74 defending 86 passing 84 and then physical 89 so menurut saya card ini boleh digunakan dekat tiga position lah yang first ada confirm dekat left back and then position kedua kita boleh guna dia dekat center back and then dia punya edit value itu kita boleh letak dia dekat center defensive midfield lah so dengan upgrade yang medium high macam ni so dia ada kecenderungan untuk attack lebih daripada defending meaning to say kalau kita mau letak dia dekat center back ataupun center defensive mid kita kena control secara manual itu lebih lah menggunakan button switching player L1 untuk kita tarik dia ke bawah lagi sewaktu kita dalam defending situation ok untuk card ini saya rasa chemistry style yang sesuai adalah anchor so bila saya tekan anchor di sini dia akan tambah 5 dekat dia punya pass 7 dekat defending dan juga 6 dekat physically tidak so selepas ditambah anchor dia punya jumping akan jadi maximum 99 which is saya rasa bagus untuk kita utilize sewaktu corner dekat defending mula interception jadi sepuluh tiga heading akresi 87 defensive awareness 91 semi-tackle 96 sliding tackle sepuluh tiga dan of course dekat pes ada jadi sepulam dan sepulapan untuk acceleration dan speed speed which is sangat-sangat penting sebab sekarang ini semakin banyak endgame attacking player yang dikeluarkan oleh ia ok macam saya saya akan gunakan dia dekat center back so dengan pes yang macam ini saya rasa sangat-sangat penting lah untuk seorang center back ok macam saya saya akan gunakan cut yuri ini dekat center back sebab saya akan utilize dia punya pass and then dia punya defending dan juga physicality stats lah so ini adalah saya punya tim dekat starting position saya akan letak yuri ini dekat left back just untuk dapatkan 10 player chemistry and then in game saya akan switch dia dengan rico henry ini pemain EFL yang ini saya dapat daripada objective lah so in game henry ini akan ke left back and then yuri akan masuk ke center back ok tanpa buang masa saya akan coba cut yuri ini dekat in game dan saya akan coba dekat position center back dan juga CDM ok so untuk first half nih saya akan trader main center back dulu oh ok 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 nice pressing Fabinho Cristiano Ronaldo ؟ Fafa walaupun dengan Hai Att Helena game mocing Detroit tapi abil kita letak dar sebeggak Tentement, aja selesai dengan jawabya Deadpoolsi salah dia tidak lari daripada derbya Center back position dia nih kalau combai robben well the clearance half-horsed Gerard and here's Wayne Rooney Rangers now in potentially a dangerous position nice interception so tadi boleh nampak lah dia punya interception tuh laju sekejap ya dia boleh cut to passing daripada midfield come on nice so nampak lah dia punya body disitu ok so untuk first half ini actually kurang nampak sangat performance by Yuri sebab attacking itu sekian sekalanya sampai dekat area Yuri ini ok untuk second half ini saya akan try mainkan dia dekat CDM so yang ini saya akan tengok macam mana dia punya passing mula dalam game and then macam mana saya boleh combine kan dengan dia punya attributes yang lain tu lah dia punya physical, defensive stats dia dan juga dia punya pass gitu so untuk second half ini saya mainkan Yuri dekat position CDM pairing dengan Wayne Rooney saya menggunakan 2 CDM nice come on nice one so even dengan Harry Kane pun dia boleh fight, dia boleh beat body tu tengok dia punya ni, shielding kemudian dia punya physical yang kuat sebenarnya dia rasa stabil juga lah mungkin disebabkan dia punya balance tuh and then dia punya agility tuh agiliti dia pun saya rasa dalam 80 ke atas juga tadi ok kita guna nitpop gooooooo nice one Yuri nice so tinggal di dribble ok so dengan pass ini senang ya dia boleh lepas jadi yuri ini dia punya weak foot 3 start ya dia punya domain foot adalah left foot tadi itu shooting guna right foot so mungkin ada kurang sikit lah mungkin kalau tadi itu left foot dia mungkin boleh score tapi surprisingly uh oh nice pass depan yuri on shoot so assist daripada yuri so compare dengan first half tadi main dekat center back memang tidak dapat dia punya ini tidak nampak sangat performansnya sebab opponent pun kurang attack tapi untuk second half ini mainkan dia dekat cdm memang nampak kalau dia punya passing physical dia itu even hurricane yang bodi kuat pun kita boleh beat lagi jadi saya memang sesuai lah untuk kita letak dia dekat position ini untuk bagi natural untuk absorb attacking daripada opponent ok so untuk second match ini saya akan guna gameplay yang macam first game tadi di mana yuri akan memainkan dekat position center back dekat first half and then second half akan main dekat cdm untuk first game tadi first half first game tadi kurang nampak lah performance saya yuri tapi memang betul-betul menyelesaikan haflah masa saya mencari dekat cdm so untuk yang match kali ini saya mau tengok macam mana performance dekat center back dulu hopefully opponent kali ini pun boleh bagi etikin yang ini lah yang bagus kan oh oke itu kosong awal disitu korelah excellent vision kan lebih kreatif dari sini shoot nice gold when we need inside nice So 3-0 tapi still belum dapat lagi Yuri punya performance Sama macam first game tadi Saya akan pindahkan Yuri ini Kepada main dekat CDM Untuk second half So sama juga macam first game tadi First half tu kurang sikit lah main dekat centre back Maksud saya bukannya kurang In term of dia punya performance Tapi kurang kena attack daripada opponent tu So tidak nampak sangat Apa yang Yuri ini boleh buat dekat centre back So Yuri score So nampaknya macam dia akan Resquit So opponent resquit Okay untuk 2 match ni Saya punya verdict untuk card What if Yuri yang sudah di upgrade ni Okay in term of dia punya stability tu Saya rasa card ni lebih kurang Dengan card inform look show yang 86 Yang ada saya buat dekat video yang lepas Cuma bezanya dia ni Dia ni ada lagi laju sikit Daripada card look show tu And then physical presence tu Saya rasa ada lebih sedikit daripada look show tu Overall saya rasa ini adalah Card yang lagi better lah Daripada card inform look show Sebab card ni boleh digunakan untuk kita guna dekat position CDM juga So seperti mana yang kita tengok dekat 2 match tadi Dekat second half untuk kedua-dua match Saya letak dia dekat position CDM So dekat situ Saya sudah boleh absorb attacking daripada opponent Sebelum sampai kepada defensive line saya And then lepas absorb tu Boleh counter balik lah Ataupun buat demikian passing Sampai demikian passing sets pun sangat bagus Card what if ni kita boleh dapatkan dekat Transfer market saya rasa Sekarang ni dalam 190k coin Semacam tu lah lebih kurang Tapi sangat-sangat berbaloi Okay untuk video yang kali ini Sampai sini sahaja Bagi yang belum subscribe channel saya Jangan lupa untuk tekan patut subscribe Sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang Assalamualaikum dan salam sejahtera Sub indo by broth3rmax